Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aujan Wigri dari kelas 10 IPS 3 nomor urut 5 Akan menyampaikan biografi tentang Palawan Urim Sumuharjo Nama Palawan ini banyak dijadikan sebagai nama jalan dan juga bangunan di banyak wilayah di Indonesia Jenderal Urim Sumuharjo Semasa hidupnya ia dikenal sebagai Kepala Staff TNI Yang pertama pada masa awal kemerdekaan Indonesia Ia berperan banyak dalam terbandingnya Tentara Nasional Indonesia Bisa dikatakan ia sebagai salah satu pendiri dari TNI Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1859 1993 di desa Sindurjan Purworejo yang pada waktu itu masih wilayah Hindia Belanda Saat lahir ia dinamakan Muhammad Siddik yang kemudian waktu kecil dikati dengan nama Urim Sumuharjo Ayahnya bernama Sumuharjo dan ibunya merupakan putri dari seorang bangsawan Bupati Trenggalek Urim Sumuharjo memiliki saudara berjumlah lima orang Semasa kecilnya Urim Sumuharjo dikenal sebagai sosok anak nakal Namun ia memiliki kemampuan dalam memimpin Di Akademi Militer Urim lulus pada tahun 1914 dengan Paket Lieutenant II di KNIL Di KNIL ia bertugas selama 25 tahun dan berpindah-pindah tempat dalam bertugas seperti ke Banjarmasin, Borneo, kemudian pindah ke Balikpapan Selama di Kalimantan, dari Balikpapan ia kemudian pindah ke Samarinda, Tarakan hingga ke Malinau Selama di Kalimantan, ia kemudian pindah ke Jawa tepatnya di Kabun Halamannya di Purworejo Kemudian pada tahun 1925, ia ditugaskan ke Magelan mempunyai sebuah unit militer KNIL Kemudian untuk memperkuat pertahanan nasional TKR Tentara Keamanan Rakyat terbentuk pada tanggal 14 Oktober 1945 Dan URIP Sumuharjo menjadi kepala staf pertama TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia Di TKR, tugas URIP adalah menyusun persiapan dalam menghadapi serangan Belanda yang diketahui akan merebut kembali di Indonesia Makas TKR kemudian dipusatkan di Yogyakarta Hingga kemudian kondisi kesehatan URIP Sumuharjo terus melemah dan dirawat oleh Dr. Simki Ai Namun pada tanggal 17 November 1948, URIP Sumuharjo wafat setelah penyakit jantung menyerahnya Selain itu, ia juga mengidap penyakit TBC Tanggal 18 November 1948, ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta Dan pakatnya dinaikkan menjadi jenderal secara anumerta URIP Sumuharjo kemudian diberi gelar pahlawan nasional bersamaan dengan jenderal Sudirman oleh pemerintah Melalui keputusan Presiden Soekarno pada tahun 1964 Nama URIP Sumuharjo kemudian banyak digunakan atau diabadikan sebagai nama jalan di banyak wilayah Indonesia Sekian biografi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh